Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan channel kiri bonsai oke teman teman masih seputaran bonsai ya teman teman ya kebetulan saya ada bahan bahan bonsai kelapa jenisnya kelapa sayur ya teman teman alhamdulillah daunnya sudah kecil seperti ini ya teman teman ini daunnya sudah kecil ya karena ini perawatan secara rutin yang dinamakan saya tapis ya teman teman jangan lupa di like di komen dan di subscribe agar videonya tambah berkembang dan tak lupa juga buat teman teman semua semoga sukses selalu sehat selalu dan murah ruki dan tidak kurang satu apapun oke teman teman kita langsung saja melakukan perawatan rutin pada bahan bonsai kelapa intinya daun biar tidak memanjang ya teman teman jadi agar kerdil daunnya jadi kita harus melakukan sayat tapis secara rutin bisa bisa kita melakukan setiap minggu sekali atau 15 hari sekali maka tapis akan tumbuh sendiri ya teman teman jadi kita harus melakukan secara rutin oke teman teman ini kebetulan bahannya bahan bonsai kelapa sayur separuh ori ya teman teman ini bisa diangkat ya kita lihat nah ini saya sengaja pakai pakai tidak pakai pot ya teman teman ini pakai bak bak tanggung itu ya teman teman oke kita langsung saja melakukan sayat tapis 01 01 01 02 02 02 02 02 mudah-mudahan cuaca mendukung ya teman-teman karena ini posisi sekarang mudah-mudahan cuaca mendung usahakan pisaunya padan ya teman-teman jadi lebih cepat setelah ini kita usahakan jemur agar bekas sayatan cepat mengering ya teman-teman karena ini rawan ya bekas sayatan rawan kena air maksudnya kalau kena air akan busuk ya teman-teman cepat membusuk jadi usahakan kering dulu baru kita siram ya ini yang dinamakan saya tapis beda dengan sayap mawar kalau sayap mawar itu tunas baru keluar baru kita sayap mawar setelah sayap mawar baru kita melakukan sayap tapis untuk bonsai kelapa oke teman-teman ini sudah selesai cara melakukan cara merawat bonsai kelapa seperti ini ya teman-teman hasilnya seperti ini daun akan mengecil terus dan tidak panjang oke sampai disini dari pagi bonsai semoga bermanfaat menambah inspirasi baru tentang bonsai kelapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati